Squad Venom adalah squad anti-hero yang bisa kita bilang sebagai squad villain yang menjadi rival dari anggota Squad Saber. Namun sebenarnya mereka adalah orang-orang baik yang terpaksa melakukan tindakan kejahatan karena mereka ingin mengungkapkan penjahat yang sesungguhnya. Di konten kali ini Bang Nat akan membuat Boboiboy menggunakan kuasa dari para squad Venom. Namun dikarenakan squad Venom ini hanya ada 6, jadi Bang Nat menambahkan satu lagi hewan beracun yang akan Bang Nat gabungkan menjadi squad Venom. Bakal jadi seperti apa tapi sebelum tuh. Bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai, let's check this out, yeay! Yang pertama kita ada skin dari Angela yaitu Venom Vespid. Vespid atau Tawon adalah serangat terbang yang mudah dikenali karena dikenal suka menyengat bila diganggu dan warnanya yang mencolok pada beberapa spesies terutama warna hitam dan kuningnya. Yang kali ini bakal kita gabungkan dengan Boboiboy Tawon yang akan berubah menjadi Boboiboy Vespid. Dari segi desainnya, semuanya hampir terdiri dari desain dari Angela. Namun masih diletakkan perbedaan pada bagian dada dan kepala. Namun dari segi kekuatan, Boboiboy Vespid ini cukup berbeda dari Angela karena ia dikonsepkan memiliki kekuatan untuk menyentikan berbagai macam racun dengan menggunakan sengatnya sehingga ia bisa melumpuhkan musuhnya dengan sangat mudah. Yang kedua, kita ada skin dari Gassian yaitu Venom Emperor Scorpion. Scorpion atau Kalajeng King adalah sekelompok hewan buas dengan delapan kaki yang termasuk dalam Ordo Scorpionis. Dan terkenal dengan racun yang sangat mematikan. Yang kali ini kita akan menggabungkannya dengan Boboiboy Solar yang akan berubahnya menjadi Boboiboy Emperor Scorpion. Dari segi desainnya, memang semuanya itu diambil dari Gassian Emperor Scorpion. Namun berbeda dari kepalanya aja sih, tapi dari segi konsep kekuatan tidak jauh berbeda. Namun Boboiboy Emperor Scorpion ini bisa melemparkan belatinya ke berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ia bisa melakukan teleport ke belati-belati tersebut yang membuat pergerakannya itu tidak bisa dibaca oleh musuh. Sehingga ia bisa menusukan belati-belati beracunnya kepada musuhnya. Yang ketiga, kita ada skin dari Hanabi yaitu Venom Nepila Spider. Nepila Spider adalah genus laba-laba Araneomon yang terkenal karena jaring-jaring yang mereka buat. Namun jenis laba-laba ini tidak terlalu bahaya bagi manusia karena mereka tidak menyerang walaupun diganggu. Dan ia akan digabungkan dengan Boboiboy Alilintar yang akan merubahnya menjadi Boboiboy Nepila Spider. Dari segi desain sangat jauh dari Hanabi. Karena ya iyalah Hanabi cewek Boboiboy cowok. Jadi ada desain skin yang disesuaikan. Namun dari segi konsep pertarungan, ia menggunakan dua buah sabit dan empat sabit cadangan yang berupa kaki laba-laba yang ada di punggungnya. Yang hal ini mempermudah Boboiboy Nepila Spider untuk bergerak di ding-ding dan ia bisa mendebaskan racunnya dengan menggunakan enam senjata yang dimilikinya. Yang keempat, kita ada skin dari Harley yaitu Venom Octopus. Octopus atau Gurita adalah salah satu hewan paling beracun dan berbahaya di dunia. Terutama Gurita Cincin Biru yang mereka memiliki racun yang disebut Tetrodotoxin yaitu sebuah racun yang bisa merusak saraf. Yang ia akan digabungkan dengan Boboiboy Ice yang akan merubahnya menjadi Boboiboy Octopus. Oktopus memiliki desain yang dimilipkan dengan Harley namun ada perbedaan di bagian kepala karena tentaklenya dipindahkan ke pinggang. Itu karena konsep bertarung dari Boboiboy Octopus ini mengenalkan tentaklenya sebagai senjata utamanya. Yang dimana bisa ia rubah ukuran dan panjangnya sebagai senjatanya. Ditambah lagi tentakl-tentakl ini dialiri dengan racun tentunya membuat tentaklenya menjadi salah satu senjata yang cukup mematikan. Yang kelima, kita ada skin dari Grok yaitu Venom Monitor Lizard. Monitor Lizard atau Komodo adalah salah satu hewan yang dikenal bisa melumpuhkan mangsa dengan cepat. Katanya, air liur komodo ini sangat mengandung racun yang bekerja seperti bisa ular. Dan dia bakal kita gabungkan dengan Boboiboy Gempa yang akan merubahnya menjadi Boboiboy Monitor Lizard. Dari segi desain cukup unik karena Grok yang disana adalah seorang kadal dipasangkan skinnya kepada Boboiboy yang seorang manusia. Namun dari konsep bertarungnya, selain memiliki fisik yang cukup besar dan kuat, ia juga memiliki racun yaitu berupa liur yang bisa ia kendalikan. Sehingga ia bisa dengan mudah menginfeksi seseorang menggunakan liurnya. Yang tentunya kalian juga sudah tahu betapa mematikannya liur dari Komodo. Yang keenam, kita ada skin dari Dairod yaitu Venom Cobra. Cobra atau King Cobra adalah salah satu hewan yang sangat beracun, yang bahkan racun neurotoksinnya yang cukup untuk membunuh seekor gajah Asia. Dan sekitar 50% manusia yang ia digibir. Dan dia akan digabungkan dengan Boboiboy Blaze yang akan merubahnya menjadi Boboiboy Cobra. Dari segi desain, memang benar-benar desainnya diambil dari Dairod Venom Cobra. Namun perbedaan yang paling mencolok terletak di kepalanya yang menggunakan topi. Dari segi konsep pertarungan, Boboiboy Cobra ini dikonsepkan memiliki gaya bertarung untuk memungkul titik lemah dari musuhnya. Sehingga ia dapat dengan mudah menyuntikkan racunnya yang hal itu akan membuat musuhnya lumpuh seketika. Bonus, kita ada skin Venom Unart yaitu Venom Caterpillars. Caterpillars atau ulat bulu adalah jenis serangga yang memiliki rambut halus di seluruh tubuhnya. Rambut halus tersebut mengandung zat kimia beracun yang dapat menyebabkan alergi ketika bersentuhan dengan kulit. Yang dia akan kita gabungkan dengan Boboiboy Duri yang akan merubahnya menjadi Boboiboy Caterpillars. Pada awalnya tema desainnya adalah Lion Fish atau Scorpion Fish. Cuman karena Scorpionnya udah ada Emperor Scorpion, jadi yang terpikir adalah ulat bulu atau Caterpillars. Namun dari segi pertarungan, Boboiboy Caterpillars ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan bulu-bulu beracunnya agar bisa menginfeksi orang lain. Singkatnya, racun ini mudah menyebar melalui sebuah sentuhan. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Kemungkinan besar di konten list berikutnya bakal ada Squad Cyber. Karena kalian pasti bakal nge-request Squad Cyber untuk dibuatin. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat. Sayonara, arigatou, gurzemasta. Matane, bye! Sub indo by broth3rmax